Golok Halilintar Jilid 17 Biarlah Sin Ho besok pagi menjenguk goanya kembali, untuk mengubur kerangkanya sebagai manusia yang pernah hidup. Betapapun juga, kita harus menghormatinya sebagai seorang Ciampoie. Karena itu, Sin Ho, pada waktu hendak mengumumnya, kau wajib berlutut padanya, panjatkan doa kehadapan Tuhan agar diampuni semua dosanya. Dengan kera demikian, kita semua dapat menghormatinya sebagai manusia wajar dan layak. Kita boleh tidak sepaham dengan pendiriannya, tetapi sebagai manusia kita semua adalah mahluk Tuhan dan anak Tuhan Tio Sin Ho Manggut, dan Bok Siang Tojin seiring dengan perkataan Bok Jin Cheng, ia bahkan menyatakan rasa kagumnya. Katanya, kau pun seorang aneh pula. Seorang yang pandai. Berkhutbah. Pantasnya harus hidup di dekat sebuah kuil, kenapa kau justru bermukim di atas gunung sesunyi ini itulah soal kenikmatan. Kenikmatan bersembah kepada Tuhan jawab Bok Jin Cheng, dan mendengar jawaban itu, Bok Siang Tojin menjadi kagum, dua-tiga kali ia menarik napas. Keesokan harinya Tio Sin Hoang membekal pacul dan alat-alat lainnya untuk mengubur mayat, ia diantarkan Nye Un Siang, Bok Jin Cheng berdua Bok Siang Tojin tak ikut serta, karena menganggap tiada bahayanya. Mereka hanya menyertakan restunya, dan membekali lima batang obor yang berisi minyak pembakar penuh-penuh. Nye Un Siang mengerik Sin Hoang turun dengan perlahan-lahan, setelah tiba di mulut Gowa, dengan cekatan Sin Hoang merayap memasuki Gowa. Begitu sampai di dalam ruangan kamar, segera ia menancapkan batang obornya. Lalu mulai menggali liang, berbagai macam pikiran dan ingatan berkelebat di dalam benaknya. Teringatlah dia kenada nasib payah bunda dan kakaknya yang binasa tak berkubur. Tak dikehendaki sendiri mengucurlah air matanya pikirnya di dalam hati, dia seorang mahasakti, begitulah kata Suhu. Tetapi mati di sini kenapa? Apakah kena fitnah? Apakah untuk menghindari musuh-musuhnya seperti yang dialami ayah dan ibu tergetar hati Tio Sin Hoang, ia menoleh mengawasi kerangka, tiba-tiba berkelebatlah bayangan Cie Siang Gie yang berkesan baik di hatinya. Dialah Gin Cho Along Kun, seorang tokoh bengkau. Meskipun berkesan liar, namun para anggautannya berwatak satya, Sebenarnya, bagaimana sesungguhnya kata Sin Hoang di dalam hati, tentu saja ia tak dapat menjawab pertanyaannya sendiri itu. Demikianlah, setelah selesai ia menggali kubur, maka ia berlutut kepada kerangka Gin Cho Along Kun. Katanya di dalam hati, aku, Tio Sin Hoang, secara kebenaran saja menemukan jenazah Cian Pue. Pada hari ini, aku hendak mengubur jenazah Cian Pue. Semoga tenanglah harwah Cian Pue di alam baka, baru saja ia mengucapkan kata-kata demikian, hatinya mendadak menjadi sedih. Teringatlah dia kembali kepada kedua orang tuanya, kakaknya dan dirinya sendiri yang kini hidup yatim piatu, ia lantas menangkis sedih. Tiba-tiba saja tengkuknya seperti kenaraba tangan halus dan dingin itulah angin lembut yang datang dari luar goa, Sin Hoang bergidik, bulu tengkuknya merinding serentak ia menegakkan kepala dan berputar mengarah liang kubur. Untuk menenangkan hati, ia menjajaki, dirasanya, masih kurang dalam, maka mulailah ia menggali lebih dalam lagi. Tanah yang kena sentuh paculnya ternyata Cian menjadi lunak ia jadi gembira dan bekerja dengan cepat. Tiba-tiba paculnya memperdengarkan suara membeletuk itulah akibat suatu benturan dengan benda keras, rasanya bukan batu, lalu apa? Besi? Ia mengambil lobornya lalu menyeluhi, ia heran karena pada dasar tanah itu terdapat selembar papan besi, tertarik akan hal itu, ia memacul sekitarnya. Benar-benar papan besi yang berjumlah beberapa lembar. Lalu ia mulai mengangkatnya, di bawahnya terdapat sebuah peti besar berbentuk persegi. Terbuat dari besi pula, terdorong oleh rasa ingin mengetahui, Sin Hoang mengangkat peti besi itu, timbangan beratnya sedang, dapatlah ia mengira-ngira bahwa isinya tidak terlalu banyak. Lantaran tak terkunci, dengan mudah ia dapat membukanya. Ternyata ke dalamnya dangkal. Kira-kira hanya setinggi lima senti saja, keruan saja Sin Hoang jadi bertambah heran. Mengherankan seru Sin Hoang di dalam hati, ukuran. Petinya besar dan tinggi, kenapa pendek saja dalamnya ia menemukan sepucuk surat bersampul, yang berisi delapan patah kata di atas sampulnya. Bunyinya begini, barang siapa memperoleh petiku. Ku perkenalkan membuka isi sampul suratku. Di dalam sampul terdapat dua pucuk surat bersampul pula yang berukuran lebih kecil semuanya terbuat dari kulit kebau, sampul surat yang pertama berkepala, Kero membuka peti, dan yang kedua, bagaimana mengubur tulang-tulangku. Setelah membaca sampul surat itu, Tio Sin Hoang baru mengarti bahwa peti besi itu berlapis, ia mengangkat dan menggoyang-goyangkannya. Kali ini ia mendengar suara benda bersentuhan. Namun hatinya tak tertarik akan segala warisan ginco alongkun yang disebutnya sebagai mustika. Yang terasa dalam hatinya, hanyalah kepiluan dan keharuan. Katanya di dalam hati, Loh Siam Puee. Kalau aku mengubur tulang-tulangmu, sebenarnya ku lakukan demi tulang-tulang kakakku, Tio Sin Hoang, yang binasa di dalam jurang. Moga-moga dengan memakamkan tulang-tulangmu, seseorang memakamkan pula tulang-tulang kakakku, oh Tuhan. Demikianlah harapanku. Tentang mustika yang kau janjikan, biarlah diwarisi oleh seorang pendekar yang tepat, Tio Sin Hoang kemudian membuka sampul surat kulit yang kedua. Di dalamnya terdapat selembar kulit tipis yang bertulisan. Bunyinya seperti berikut, leluhurku dari Margali, pendiri persekutuan Bengkauf sampai di tanganku sudah melalui empat angkatan orang-orang di kalangan rimba persilatan memberikan gelar kepadaku. Sebagai Gincho Alokun, namaku sendiri adalah Tuhan, dan semenjak kini lenyaplah sudah keturunan leluhurku, karena aku tak diberi kesempatan mempunyai keturunan, sampai di sini Sin Hoang berhenti membaca pikirnya. Di dalam hati, apakah ini alasan Su Hao? Apa sebab Su Hu mengelakan pertanyaanku tentang nama Gincho Alokun, karena ia adalah keturunan dari pendiri kaum Bengkau? Tetapi, apa sebab kemarin Su Hu menyebut kerangka Lociampuwe ini sebagai pendiri Bengkau? Secara kebetulan aku menyebutnya Lociampuwe, kiranya tak begitu salah jauh, dan ia meneruskan membaca, Sekiranya Kasudi memakamkan tulang-tulangku, maukah mendengarkan pesanku setelah kau gali lubang, tolong galilah lebih dalam lagi kira-kira satu meter, dan tanamlah tulang-tulangku di situ, berada di dalam liang kubur yang dalam, rasanya aku akan bebas dari gangguan segala kutu-kutu dan semut. Terharu hati Tio Sin Ho membaca surat Lim Pohon atau Gincho Alokun, katanya di dalam hati, Lociampuwe, aku akan membuatmu puas. Aku akan menggali lebih dalam lagi, memenuhi pesan terakhirmu dan kembali Tio Sin Ho menggali liang kubur lebih dalam lagi, kali ini tanah penuh batu, tak mudah Tio Sin Ho memacul seleluasa tadi, sebentar saja ia telah bermandikan keringat. Tak kalah paculnya hampir mencapai 60 senti, mendadak ujungnya lagi-lagi membentur sebuah benda keras sehingga menerbitkan suara gemerincing yang nyaring. Karena telah memperoleh pengalaman, walaupun heran Tio Sin Ho menggali terus. Dan kembali lagi ia menemukan sebuah peti besi berbentuk persegi dan berukuran lebih kecil. Pendekar gagah luar biasa ini benar-benar aneh, pikirnya di dalam hati. Entah benda apalagi yang disimpannya di dalam peti ini ia mengangkat peti itu dan dapat membuka tutupnya dengan mudah. Dan seperti tadi ia mendapatkan selembar. Kulit tipis yang memuat beberapa deret kalimat. Manakala ia membacanya, hatinya kaget bukan kepalang sehingga keringatnya mengucur deras. Beginilah bunyi tulisan itu, kau benar-benar seorang yang baik hati dan jujur. Karena kau mendengar pesanku, sudah selayaknya aku wajib membalas kebaikan hatimu, yang pertama dengan ramuan obat mustika, yang kedua benda mustika, dan yang ketiga ilmu sakti warisanku. Manakala kau membuka peti besar, dari dalamnya akan menyambar anak-anak panah beracun. Surat dan peta yang berada di dalamnya palsu semua malahan beracun juga. Biarlah orang-orang jahat menerima hadiahnya yang setimpal. Barang yang tulen, berada di dalam peti kecil ini, pastilah kau telah mandi keringat. Kau telanlah ramuan obat mustika yang berada dalam lapisan atas meskipun bunyi surat itu meyakinkan, namun Tio Sin Ho tak berani melancangi gurunya. Lagi pula, tujuannya memasuki goa bukanlah mengarah mustika yang terpendam di dalamnya. Ia ditugaskan memakamkan kerangka seorang leluhur, maka tak boleh dirinya terpancing pada bunyi surat, sehingga mengabaikan tujuan semula sadar akan hal itu. Cepat-cepat ia meletakkan dua peti besi di tepi liang, lalu dengan sikap hormat ia mengebumikan tulang-tulang ginco al-long kun. Kemudian dengan hati-hati ia memendam dan meratakan sampai rapi, setelah meletakkan batu tempat duduk almarhum di atas pekuburan sebagai nisan, ia berlutup dan bersembah tiga kali, sedang pedang almarhum tidak disentuhnya. Selesai sudah ia melakukan kewajibannya, secara langsung, sebenarnya ia sudah menjadi ahli waris ginco al-long kun. Akan tetapi dia tidak memikirkan hal itu, dengan membawa dua peti almarhum, Tio Sin Ho keluar kamar, sampai di tikungan ia berhenti karena terowongan menjadi sempit, ia memperhatikannya. Hatinya lega, karena sempitnya terowongan ternyata diatur oleh rencana bangunan. Rupanya ginco al-long kun sengaja mengatur demikian rupa, untuk mencegah masuknya seseorang dengan leluasa ke dalam goanya. Memperoleh pikiran demikian, dengan cekatan ia membongkar susunan batu-batu penyempit. Dengan demikian, apabila gurunya kini menghendaki, bisa leluasa masuk ke dalam goa lantaran terowongan menjadi cukup lebar. Setibanya di mulut goa, Sin Ho memanggil Un Siang agar menarik tali pengikat. Lalu dengan berlari-larian ia pulang mencari kedua gurunya. Bok Siang Tojin memeriksa surat-surat wasiat, di dalam hati ia terperanjat bok Jin Cheng yang ikut pula memeriksa surat-surat, tak terkecuali. Tat kala membuka sampul surat petunjuk membuka peti, ia membaca dengan nyaring, untuk membuka peti terdapat pesawat rahasia, untuk membuka, kedua tangan mu menyentak dengan berbareng. Lalu bukalah penutupnya, bok Siang Tojin dan bok Jin Cheng kagum bukan main, itulah jebakan yang mengerikan. Coba, andai kata Sin Ho serakah sehingga tidak memakamkan jenazah almarhum terlebih dahulu, lalu membuka petinya lantaran bernapsu, ia pasti bakal tersambar pesawat rahasia yang tentu mengancam jiwanya. Bok Jin Cheng memerintahkan Yeung Siang mengambil sebuah tong besar yang ukurannya sama setinggi peti besi. Lalu ia membuat dua lubang. Kemudian peti besi dimasukkan ke dalamnya, dan bagian atas tong itu ditutupnya dengan papan. Mari bok Siang Tojin mengajak Tio Sin Ho. Berdua mereka memasukkan sebelah tangannya masing-masing, lewat lubang tong dan memegang sisi peti bagian. Pelatuk, setelah saling memberi isyarat dengan berbareng mereka menyentakan pelatuk yang dipegangnya. Penutup peti terdengar menjeblak, lalu terdengar pula suara beruntun membenam pada papan penutup. Dan tong tergetar karenanya. Tio Sin Ho menunggu beberapa saat. Apabila suara getaran terhenti, ia hendak membuka papan penutup. Tiba-tiba gurunya menarik lengannya sambil berseru mencegah, tunggu baru saja bok Jin Cheng menutup mulutnya, terdengarlah kembali suara susulan seperti tadi. Tio Sin Ho jadi mengarti maksud gurunya menarik lengannya. Sekarang, ia berpaling kepada gurunya. Dan gurunya bersikap menunggu setian lamanya. Nah, sekarang balik akhirnya gurunya yang bijaksana itu membuka suaranya, dengan dibantu oleh Un Siang maka Sin Ho membalik kantong dan diangkatnya. Dan papan penutup yang tertinggal di atas lantai penuh tertancap anak-anak panah semuanya berjumlah 27 batang. Bok Jin Geng, Nye U Siang dan Bok Siang To Jin mencabuti semua anak panah yang tertancap itu dengan jepitan setelah diletakkan di atas meja, masih saja mereka takut menyentuhnya. Bok Jin Cheng menghela nafas. Katanya dengan suara kagum, Gin Cho Alokun benar-benar manusia yang pandai berpikir jauh dan dalam sekali. Rupanya, ia khawatir serangan pertama akan dapat dialakan. Lalu diatur demikian rupa, sehingga terjadi serangan susulan setelah serangan pertama reda, Bok Siang To Jin mengeluarkan peti besi dari dalam tong, setelah lapisan penutup terbuka, ia memeriksa dalamnya di sini terlihatlah olehnya, penuh dengan urat-urat kerbau kering malang melintang inilah alat pesawat penjepret anak-anak panah yang saling menyusul. Susunannya seperti jebakan tikus yang saling menyukus sekali kena tertarik, pesawatnya segera bekerja menjepretkan anak panah puluhan batang jumlahnya. Benar-benar hebat. Dengan menggunakan jepitan, Bok Siang To Jin menyingkirkan urat-urat kerbau yang tidak bekerja lagi, di bawahnya terdapat sejilid kitab berjudul, Kitab Sakti Rahasia Gin Cho Apit Kip. Dengan terus menggunakan jepitan, Bok Siang To Jin membalik-balik halaman isi kitab isinya penuh dengan huruf-huruf kecil, gambar-gambar peta, keterangan dan contohnya serta gambar berbagai macam senjata tajam, dan semua makin menjadi kagum. Setelah itu Bok Jin Cheng membuka peti besi lainnya yang berukuran lebih kecil ia menemukan sejilid kitab lagi, baik bentuk dan isinya serupa. Akan tetapi apabila dia matamati dengan seksama, ternyata berbeda. Baik mengenai bentuk hurufnya, gambar-gambarnya dan petanya justru inilah kitab warisan yang sebenarnya. Benar-benar Gin Cho Alokun berotak luar biasa, puji Bok Siang To Jin untuk menghadapi orang yang tak sudi mengubur kerangkanya, dia telah mengasah otaknya demikian rupa hingga membuat kitab palsu serta panah beracunnya. Bukankah semuanya itu dipersiapkan setelah ia meninggal dunia? Kenapa ia bersiaga begitu rupa terhadap orang yang masih belum diketahui termasuk buruk atau baik menurut habar, ia memang seorang yang cupat panjangannya, kata Bok Jin Cheng. Baiknya ia tahu diri, sehingga tidak menjadi terkebur, tetapi akhirnya ia mengalami kematian demikian rupa, di sebuah goa yang sunyi sepi, seakan-akan benar-benar anak setan atau siluman. Bok Siang To Jin manggut sambil menarik napas ujarnya, aku sendiri bukan seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, terbukti kau sendiri menamakan diriku sebagai pendeta bangkotan. Tetapi rasanya apabila dibandingkan dengan dia, masih lumayan diriku, Bok Jin Cheng tertawa. Kemudian ia memberi perintah kepada Shin Hou dengan sungguh-sungguh, Shin Hou, kau simpanlah dua peti ini dan semua isinya. Gin Chou Alokun adalah seorang yang berpemandangan sempit, kitabnya pun pasti akan membuat sesat orang. Karena tiada faedahnya, janganlah kau membacanya. Apalagi untuk mempelajarinya, Tio Shin Hou patuh kepada guunya. Kedua kitab warisan Gin Chou Alokun dikembalikan kepada tempatnya semula, setelah menutup kedua peti besi, ia menyimpannya di kamar tengah. Kero mengaturnya meniru Gin Chou Alokun mengatur kedua peti warisannya di dalam goa. Sejak kejadian itu, Tio Shin Hou melanjutkan latihan-latihannya bertambah tekun dan rajin. Bok Siang Tojin demikian sayang kepadanya, sehingga mewariskan seluruh ilmu kepandainya yang istimewa itulah ilmu membidik dan ilmu ringan tubuh, selang beberapa bulan kemudian orang tua itu berpamit turun gunung untuk kembali hidup berkelana seperti yang dilakukan sejak masa mudanya. Tio Shin Hou sebenarnya merasa berat berpisahan, namun tak dapat ia mencegah kehendak Bok Siang Tojin itu. Selanjutnya, ia belajar terus di bawah asuhan tunggal, Bok Jin Cheng, yang juga telah mewariskan seluruh ilmu kepandainya kepada murid yang berbakat dan rajin serta ulet itu. Dan empat tahun lewatlah sudah, Tio Shin Hou kini sudah berusia 22 tahun. Sepuluh tahun lamanya Tio Shin Hou berada di atas gunung Hoasan, sekarang dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang berkepandainan tinggi, dari Bok Jin Cheng ia memperoleh ilmu pedang dan pukulan tangan kosong sedang dari Bok Siang Tojin ia memperoleh seorang ahli pembidik senjata jarak jauh dan ilmu ringan tubuh. Empat ilmu kepandainya itu digabungkannya menjadi satu, dibandingkan dengan ilmu kepandainya si bisu atau bekas-bekas gurunya yang dahulu, ia berada jauh di atas mereka. Hanya mengenai tenaga pantulan, ia masih sangat lemah itulah disebabkan lantaran racun Hian Beng Shin Chiang yang masih menkeram di dalam tubuhnya. Pernah hal ini dibicarakan kepada kedua gurunya itu, akan tetapi baik Bok Jin Cheng maupun Bok Siang Tojin tak dapat mengatasi. Mereka hanya dapat membesarkan hatinya, bahwa pada suatu saat, racun yang mengeram dalam dirinya itu pasti akan menjadi susut dan akhirnya musnah sama sekali. Dalam pada itu karena belasan tahun Tio Sin Ho tidak pernah turun gunung, maka ia buta mengenai percaturan dunia. Apa yang terjadi di bawah gunung, sama sekali gelap baginya sebaliknya, percaturan dunia pun tidak mengetahui bahwa Bok Jin Cheng berdua Bok Siang Tojin kini mempunyai seorang murid penutup. Pada suatu pagi pada permulaan musim semi, selagi Tio Sin Ho bertekun berlatih dengan ditemani kedua ekor keranya, Aleng dan Ayung, tiba-tiba muncul Nye Wung Siang dengan menggerak-gerakan tangannya. Tahulah Sin Ho gurunya memanggilnya. Tidak ayau lagi, ia segera berhenti berlatih. Kemudian dengan cepat ia masuk ke dalam kamar gurunya, ia heran tak kala melihat dua orang asing bertubuh tinggi besar berdiri di samping gurunya. Selama berada di atas gunung Ho Asan, selain Bok Siang Tojin, tiada seorang pun yang pernah mendaki mengunjungi pertapaan gurunya siapakah mereka berdua, sama sekali ia belum kenal. Sin Ho inilah Ong Toako dan Sietoako, Bok Jin Cheng memperkenalkan kedua tamunya. Nah, kau perkenalkanlah dirimu, karena gurunya menyebut mereka sebagai Toako, Tio Sin Ho menduga mereka berdua adalah sahabat. Sahabatnya gurunya lantas saja ia maju mendekati, memberi hormat sambil berkata, Su Siok, perkenalkan, baru saja Sin Ho menyebut kata-kata Su Siok, kedua orang itu cepat-cepat membalas hormatnya sambil menyahut, jangan memanggil kami Su Siok justru kamilah yang harus menyebut dirimu Su Siok, Tio Sin Ho tertegun. Bagaimana ini? Mungkinkah mereka berdua memanggil dirinya Su Siok ia jadi berteka-teki? Bok Jin Cheng tertawa, katanya, Maril kalian bertiga duduklah sejajar baik Tio Sin Ho maupun kedua tamunya lantas duduk di atas kursinya masing-masing, yang sudah disediakan oleh Un Siang. Diam-diam Tio Sin Ho memperhatikan kedua tamunya itu, mereka berdua berpakaian seperti petani, gerak-gerik mereka gesit. Hanya kesan wajahnya tegang dan pemalu. Dalam pada itu Bok Jin Cheng masih tertawa, kemudian memperkenalkan kedua itamunya kepada Sin Ho. Katanya, belum pernah kau ikut aku turun gunung. Maka tak mengherankan, Sin Ho, kau tidak mengetahui tingkat derajatmu. Kedua tamu kita ini, Ong Kiepo dan Si Ego An Liep adalah murid-murid dari keponakanku. Mereka memanggil aku sebagai Sucou dengan sendirinya karena kau adalah muridku, maka mereka akan memanggilmu sebagai Sucou. Tetapi karena usia mereka jauh lebih tua daripada dirimu, lebih baik kalian bertiga berkedudukan sesama saudara dan sederajat saja. Sin Ho harus memanggil Ong Kiepo dan Si Ego An Liep dengan sebutan To Ako. Sebaliknya Ong Kiepo dan Si Ego An Liep hendaklah memanggil Sin Ho dengan sebutan Sucou, baik Tio Sin Ho maupun kedua tamu gurunya menjadi. Lega hati kini, setelah mendengar penjelasan Bok Jin Cheng, menurut tingkatan, memang sudah sepantasnya kedua tamu itu memanggil Sucou atau Paman kepada Sin Ho, karena Sin Ho adalah muridnya Bok Jin Cheng yang berkedudukan sebagai Sucou mereka. Akan tetapi Sin Ho yang baru memasuki usia 22 tahun, sudah barang tentu tak enak rasanya apabila dipanggil Paman oleh mereka yang sudah berumur 40 tahun lebih, sekarang gurunya memutuskan sederajat dan setingkat saja. Keruan saja pemuda itu bersyukur di dalam hati, rasa kekakuannya hilang sebagian besar. Dan yang dirasakannya kini suatu keakraban yang nyaman. Kedua toa komu itu datang dari Soasai atas perintah Tio Suseng, di Soasai ada urusan penting yang harus dirundingkan, oleh karena itu besok aku harus turun gunung, Suhu, apakah kali ini aku diperkenankan ikut serta tanyanya, sekiranya belum diperkenankan menjenguk Sucou dan sekalian Susyok, biarlah aku mencari Tio Susyok. Bok Jin Cheng tertawa mendengar permohonan Sinhou pemuda itu ternyata tak pernah melupakan mereka yang pernah melepas budi kepadanya. Guru itu kemudian berkata kepada muridnya, pada waktu ini tentara rakyat sedang bergerak menuju kedua provinsi Soasai dan Siamsai, maka baiklah saat ini kau turun gunung sekalian untuk menuntut balas kematian ayah dan ibumu. Hanya saja masih berat hatiku untuk mengizinkan, mengapa? Apakah kepandaianku belum cukup untuk menuntut dendam ayah itu pun termasuk salah satu alasanku, sahut Bok Jin Cheng. Kecuali itu masih ada alasan lain lagi yang lebih penting coba pertimbangkan. Bok Jin Cheng memberi isyarat metu kepada Ong Kiepo dan Siego Anliep. Mereka berdua lantas keluar pendopo supaya tidak mengganggu pembicaraan antara guru dan murid itu, setelah berada berdua dengan muridnya, berkatalah Bok Jin Cheng, kematian kedua orang tuamu sangat menyedihkan sebaliknya, keadaan negara ini jauh lebih menyedihkan. Kini sedang terjadi perpecahan antara para pejuang bangsa yang berada di bawah pimpinan Tio Suseng dan mereka yang bernaung di bawah bendera Bengkau. Kejadian ini meramalkan alamat yang mengerikan di kemudian hari, apabila tidak cepat-cepat kita tanggulangi bersama. Bangsa kita belum lagi berhasil mengusir kaum penjajah bangsa asing, sebaliknya di antara sesama kita telah terjadi perpecahan. Kau hendak menuntut balas kematian ayah bundamu, itulah bagus. Tetapi tahukah kau dengan pasti, siapa sebenarnya pembunuh ayah bundamu? Kedua orang tuamu sendiri tatkala masih hidup masih belum memperoleh pegangan itulah menurut tutur katamu dahulu. Apalagi engkau. Bagaimana kalau kau sampai salah membunuh jika sampai terjadi demikian, maka kau akan menambahi kekacauan dan kesuraman bangsamu sedang urusan negara merupakan perkara besar. Dan urusan pribadi menjadi sangat kecil apabila dibanding. Aku yakin, arwah ayah bundamu akan mengutukmu pula bila perbuatanmu itu akan menambah kemuraman perjuangan bangsamu. Tio Sin Ho menjadi terkejut, perkataan gurunya itu bukan tak mungkin terjadi, sebab musuh orang tuanya yang sesungguhnya memang belum diketahuinya dengan pasti seketika itu juga tubuhnya dirasa menjadi panas dingin. Urusan negara adalah urusan besar. Dan urusan pribadi adalah urusan kecil. Kataku tadi, Bok Jin Cheng mengulangi perkataannya, Dutulah sebabnya aku berkeberatan mengizinkan kau mengadakan balas dendam pada saat ini. Siapa tahu, musuhmu justru memegang kendali perjuangan yang menentukan. Karena itu kau harus berani bersabar dan berhati-hati. Manakala demikianlah keadaannya, maukah kau mengorbankan kepentingan pribadimu jika kau berjanji akan sanggup bersikap begitu? Aku akan mengizinkan syukurlah, apabila musuh besarmu itu bukan salah seorang pejuang yang penting kedudukannya. Bergeplak hati Tio Sin Ho mendengar perkataan Bok Jin Cheng, yang agung dan berwibawa. Tak terasa ia menganggup. Bagus serugunya setengah bersorak. Lemu kepandayanmu kini telah mempunyai dasarnya. Memang, segala bentuk ilmu kepandayan itu tiada batasnya. Akan tetapi aku telah mewariskan seluruh kepandayanku kepadamu. Aku percaya dengan berpegang kepada ilmu kepandayan yang telah kau miliki itu, kau akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Hanya saja, jangan menganggap dirimu sudah sempurna sehingga merasa tiada tandingnya. Inilah pantangan yang maha besar sebaliknya bertekunlah di setiap waktu, agar memperoleh kemajuan pesat. Besok aku akan berangkat setelah dirimu sudah merasa mendapat keyakinan, kau boleh menyusul aku di markas Tio Suseng. Tio Sin Ho birang bukan kepalang, segera ia berjanji hendak patuh kepada segala pesan gurunya. Dan mendengar janji serta kesanggupan Tio Sin Ho, maka Bok Jin Cheng memberitahu rahasia-rahasia pergaulan, dan berbagai macam tanda sandi kaumnya, setelah itu ia berkata menambahi, kau jujur dan berhati-hati. Aku percaya kepadamu. Akan tetapi kau masih muda, semangatmu sedang berkobar-kobar. Maka pesanku yang harus kau ingat-ingat adalah tentang godaan paras cantik. Menghadapi godaan ini kau harus waspada luar biasa, sejarah hidup manusia sudah banyak membuktikan dan mewartakan tentang seorang gagah perkasa yang akhirnya roboh di tangan seorang perempuan. Cantik, sehingga dirinya kena malapetaka dan namanya rusak untuk selama-lamanya. Kau ingat-ingatlah hal begini baik-baik pada keesokan harinya sebelum terang tanah, Tio Sin Ho sudah bangun. Dengan dibantu oleh Un Siang, ia menyalakan api dan menanak nasi setelah makanan siap, ia pergi ke kamar gurunya untuk mempersilahkan gurunya makan pagi. Tetapi kamar gurunya telah kosong. Rupanya, gurunya telah berangkat pada tengah malam bersama-sama Ong Chie Fio dan Si Ego An Liep. Di luar pengetahuan ia jadi berdiri mematung, dengan pandang kosong pula ia mengawasi ranjang gurunya. Kesannya, sungi menyayatkan hati. Kemudian ketika teringat ia pun bakal turun gunung, hatinya sangat girang. Bukankah dia bakal bisa bertemu dengan kakek guru serta paman-paman gurunya di Butong San? Juga dengan Siang Ye Chuh dan Li Hang Kiao. Oleh rasa girangnya, ia berlari-larian mencari Un Siang. Si Bisa Ifn, baik hati itu, pasti akan ikut menjadi girang. Di luar dugaan, Nie Un Siang ternyata sebaliknya, si Bisung memutar tubuhnya dan dengan wajah berduka keluar dari dapur. Tio Sin Ho jadi terharu, sepuluh tahun lamanya ia berkumpul, bersendagurau dan bergaul bagaikan saudara kandung sendiri sekarang bakal berpisah. Tak mengherankan, paman yang bisu dan baik hati itu jadi berduka. Menimbang hal itu, hampir saja ia membatalkan maksudnya hendak turun gunung. Dengan cepat sembilan hari lewatlah sudah selama itu Sin Ho terus berlatih memahirkan semua pelajarannya dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Sejak kanak-kanak ia hidup dikejar-kejar musuh, maka taulah dia apa arti ilmu kepandayan yang tinggi itu. Dengan berbekal ilmu kepandayan yang tinggi, tak perlu lagi ia berkecil hati menghadapi bahaya yang mengancam dengan tiba-tiba. Malam hari itu, setelah makan malam ia duduk terpekur menghadapi perdiangan, sebagai perintang waktu ia membaca sejilid kitab pelajaran. Kira-kira satu jam lamanya, ia terbenam dalam isi kitab, tiba-tiba Uns yang masuk dengan menggerak-gerakan tangannya. Si bisu hendak mengabarkan, bahwa seseorang telah memasuki dataran pertapaan bok Jin Cheng dengan diam-diam. Oh begitu? Biarlah ku periksanya, kata Sin Hou. Tetapi baru saja bergerak hendak keluar pintu, Uns yang mencegahnya si bisu itu memberi syarat mata, bahwa ia sudah memeriksanya dan ternyata tiada nampak jejaknya. Meskipun demikian, Tio Sin Hou merasa belum puas, dengan mengajak Aleng dan Ayung, ia meronda sekeliling pertapaan ia tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, setelah yakin tiada yang bakal menganggu ketenteraman pertapaan, ia kembali dan menidurkan diri. Kira-kira tengah malam, ia tersentak bangun mendengar teriakan dari Aleng dan Ayung, serentak ia berlompat duduk dan memasak pendengaran, sekonyong-konyong ia mengendus bau wangi. Hatinya tercekat sebagai murid Tio Gie Chun, walaupun dalam mimpi dan anak didik Li Hong Kiao, tahulah dia arti bau wangi itu itulah bau wangi ramuan obat pembius. Seperti yang pernah dilakukan oleh Li Hong Kiao, ketika menghadapi saudara-saudara seperguruannya. Mereka semua adalah ahli-ahli racun yang tiada taranya di dalam dunia ini. Keruan saja ia berteriak, selake cepat-cepat ia berusaha menahan nafas, lalu meloncat turun. Alangkah kagetnya, tatkala dirasakan tenaga kedua kakinya lenyap tak keruan. Tatkala menginjak lantai batu, mendadak terhuyung dan hampir roboh. Cepat pemunah palupi satu tiba-tiba suatu ingatan menusuk benaknya. Tangannya merabah kantong bajunya, baru saja ia menelan sejumput, tiba-tiba pintu terjeblak, dan munculah. Sesosok bayangan melompat memasuki kamar, sebilah golok menyambar kepadanya. Kepala Sin Hong terasa pusing sekali, akan tetapi tak sudi ia membiarkan dirinya kena tabasan golok sadar akan ancaman bahaya, ia mengelak dengan mengendapkan kepalanya. Tangannya yang kanan berkelebat membalas menyerang, bayangan itu ternyata gesit ia berputar dan menyabatkan golok lengannya. Menghadapi lawan gesit, Sin Hong tak mau bekerja setengah matang. Terus saja ia melejik dan menyusulkan tangan kirinya. Tepat didikannya. Dengan menggunakan sisa tenaganya, tangan kirinya berhasil menghantam pundak. Dan bayangan itu berteriak kesakitan tubuhnya menjadi limbung. Nampaknya dia heran, apa sebab pemuda itu tidak segera roboh setelah menghisap wap racunnya, dia tidak tahu. Lawannya mengantongi bubuk ramuan obat dari tabib istimewa. Sayang, baru menelan sedikit sudah terlibat dalam suatu perkelahian. Apakah dia masih mampu melawan terdengar suara lain bertanya. Tio Sin Hong tak gentar menghadapi dua lawan, ia bergerak hendak melakukan serangan sekonyong-konyong penglihatannya berputar, kepalanya terasa menjadi berat, tak ampun lagi, ia roboh tak sadarkan diri. Entah berapa lama ia tak berkutik tiba-tiba ia tersadar, itulah akibat bekerjanya bubuk pemuna racun. Hanya sayang ia tadi menelan sangat sedikit walaupun demikian, bubuk pemunah yang hanya sejumput itu masih mampu mengusir pengaruh hawa berbisa seluruh tubuh Sin Hong terasa lemas dan nyeri. Tatkala mencoba hendak menggerakkan kedua tangan dan kakinya, ia terperanjat bukan main, ternyata kedua tangan kakinya telah terbelenggu. Dengan penasaran ia menyiratkan pandangnya, kamarnya telah menjadi terang-benderang, dilihatnya kedua orang itu sedang asyik menggeledah kamarnya, peti pakaian dan segalanya yang tersusun rapi, dobongkarnya hingga menjadi kacau balau. Selaka dia mengeluh di dalam hati, kemudiannya mengutuki diri sendiri oleh rasa sesal dan kesal. Baru satu minggu gurunya meninggalkan pertapaan, ternyata tempat bermukimnya kena digerayangi para pencuri. Dan ia sama sekali tak berdaya berbuat sesuatu. Kalau nanti ada yang hilang, bagaimana ia hendak mempertanggungjawabkan kepada gurunya? Nasibku ini memang sial, baru menghadapi begini saja aku tak mampu. Apalagi berangan-angan hendak menuntut balas ayah bunda segala. Huh pantas guru belum mengizinkan aku turun gunung. Nyatanya selain aku tolol, tak berguna pula, sekalipun demikian, ia sesungguhnya seorang pemuda yang cerdik dan cepat reaksinya, segera ia berpura-pura masih tak sadarkan diri, dan menutup kedua matanya kembali. Lalu mengintai dari celah-celah pelupuk Mads mengikuti gerak-gerik mereka berdua. Yang sedang membungkuk ibongkahan peti, seseorang yang berperawakan kurus kering, sedangkan yang lain bertubuh pendek gemuk dan berpakaian sebagai pendeta, yang kedua itulah, yang tadi kena pukulannya. Dalam pertapaan ini terdapat benda berharga apa sampai mereka menggerayangi tempat ini pikir Sing Ho di dalam hati dengan mendengkol. Paling juga aku mempunyai sisa uang seratus tel perak pemberian suhu sebagai bekal perjalanan. Jangan-jangan mereka justru musuh-musuhnya ayah yang mencium beradaku di sini, celaka. Belum lagi aku turun gunung, sudah kedahuluan. Tetapi mengapa mereka tidak segera membunuhku saja? Apa perlunya menggeledahi peti pakaian ku? Pastilah ada yang dicarinya, aku dibiarkan hidup untuk persediaan, manakala mereka tak dapat menemukan barang yang dicarinya, lantas mereka akan menyiksa diriku. Kalau begitu, apakah musuh-musuh suhu? Melihat gerak-geriknya, mereka bukan orang sembarangan. Sambil berpikir, Tio Sin Ho berusaha merenggutkan tali pengikat. Ia mengerahkan tenaganya dengan diam-diam ia terkejut setengah mati, karena ternyata tenaganya punah sama sekali. Pada saat itu, mendadak si gemuk berteriak kegirangan. Ini dia si kurus menoleh, wajahnya berubah cerah. Ia melihat kawannya sedang menyerep peti besi dari kolong ranjang. Itulah peti besi warisan Gin Choa Long Kun. Berdua mereka mengangkat peti besi itu, dan diletakkan di atas meja. Dari dengan berbareng mereka membuka tutup besi itu, serta mengeluarkan sejilid kitab setelah pelita didekatkan, terbacalah judul buku itu, Kitab S.A.K.T.I. Rahasia Gin Choa L. N.G. Kun. Begitu terbaca judulnya, mereka lantas tertawa gembira. Suko. Ternyata benar dugaanmu, benda itu memang berada di sini si kurus berseru girang. Tak sia-sialah usaha kita selama 15 tahun pendeta yang bertubuh gemuk itu tertawa lebar. Lalu dengan pandang melotot ia membuka-buka halamannya yang penuh dengan huruf-huruf kecil, peta serta gambar-gambarnya saking girangnya, ia sampai menggaruk-garuk punggung daun telinganya. Sekonyong-konyong si kurus berteriak kaget, Hei! Mau lari kemana sambil berteriak demikian, ia menuding ke arah Hei! O. Sin Hoa pemuda ini jadi terkejut. Tahulah dia, bahwa sikap pura-puranya ketawan. Dan saat itu, si pendeta menoleh pula ke arahnya. Di luar dugaan, si kurus menggerakkan tangan kanannya. Dalam sekejap, punggung pendeta gemuk itu tertancap sebilah pisau belati sampai ujungnya muncul di dadanya. Setelah itu, si kurus meloncat mundur sambil menghunus pedangnya. Ia bersikap membela diri dengan mengandalkan pedangnya pada tenggorokan si pendeta. Pendeta itu kaget kena tikam pisau belati dengan mendadak, ia menoleh, kesan wajahnya tak terlukiskan. Terkejut, menyesal, benci, muak, mengutuk, menangis dan dendam sesaat kemudian tertawa kosong melolong, lalu berkata, hahaha, 15 tahun kita mengikat petali persahabatan. 15, tahun bersatu padu mencari ini. Sekarang berhasil, hahaha lalu kau yang berhati mulia hendak mengangkangi sendiri. Benar-benar adil, hahaha. Kenapa belum-belum sudah menurunkan tangan jahat, dan si pendeta tertawa lagi, tawa yang hebat dan seram kesannya sampai Sinho bergidik seluruh bulu romanya, ia melihat pendeta itu menggerakkan tangan kanannya hendak mencabut belati yang membenam punggung sampai menembus dadanya. Akan tetapi tangan itu tak berhasil mencapai gagangnya. Dengan serta-merta ia mendorong ujung belati yang menembus dadanya, ke dalam. Dan pada saat itu ia memekik tinggi, lalu roboh terguling, terlihat kakinya berkelejatan sebentar, lalu terdiam. Si kurus menunggu beberapa saat lamanya ia khawatir, temannya itu sedang menggunakan tipu muslihat. Lantas saja ia menikamkan pedangnya dua kali berturut-turut, untuk meyakinkan hatinya. Dan menyaksikan hal itu, seluruh tubuh Ihyo Sinho menjadi panas dingin. Alangkah kejam merang itu sampai tega membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian terdengar si kurus berkata, Maaf, kita memang tidak hanya bersahabat, tetapi juga merupakan sesama saudara seperguruan ilmu kepandayanmu berada di atasku, saya umpama aku tidak mendahului, kau pun akan membunuhku juga, karena itu, terpaksa aku, HMMM. Mendengar perkataan si kurus, hati Sinho kian bergidik. Jadi, bukan hanya sahabat? Malahan sesama saudara seperguruan. Alangkah bengis orang ini, benar-benar bengis dan kejam. Si kurus sebenarnya tidak mengetahui bahwa Sinho sudah sadar sejak tadi, dua kali ia tertawa seram, lalu ia menyentih langus sumbu pelita agar nyalanya jadi kian terang. Kemudian ia mengambil meja dan membalik-balik halaman kitab peninggalan Gincho Alokun. Dia begitu bergembira, sehingga membaca dengan mulutnya. Lalu berkata, HMMM, bukankah ini rahasia ilmu Sakti Gincho Alokun yang kau bangga-banggakan? Akaha, ternyata kau bisa membadut juga, kembali ia membalik-balik halaman kitab itu, di antaranya terdapat dua-tiga halaman yang saling melekat lantaran tersimpan terlalu lama. Si kurus lantas menempelkan jari tangannya ke lidahnya. Dengan kuluman ludahnya itu, ia melepaskan halaman buku yang melekat. Demikianlah yang dilakukan berulang kali, setiap kali menemui halaman yang melekat. Tiba-tiba teringatlah Sinho bahwa kitab yang berada di peti besar itu beracun. Karena kitab itu sesungguhnya kitab palsu. Kalau begitu si kurus bakal keracunan. Teringat akan hal itu, ia kaget, tak dikehendaki lagi ia berseru tertahan. Mendengar suara Tio Sinho si kurus menoleh. Tetap pada saat itu pandangnya tertumbuk pada kedua mati Sinho yang menggambarkan rasa takut, lantas saja ia bangkit dari kursinya kemudian menghampiri mayat si gemuk yang mati menelungkup di lantai. Dicabutnya pisau belatinya yang membenam di punggung si gemuk, setelah itu ia mendekati Tio Sinho. Kita berdua sebenarnya tidak pernah bermusuhan, katanya dengan suara bengis. Akan tetapi pada hari ini, terpaksalah aku membunuhmu. Hebat ancaman kedua matanya, dan sambil mengangkat pisau belati ia tertawa melalui hidungnya selagi hendak membenamkan pisau belatinya kepada si Tio Sinho, sekonyong-konyong ia seperti teringat sesuatu ia membatalkan niatnya, kemudian berkata, Jika aku lantas saja membunuhmu, sampai di akhirat kau pasti belum mengerti apa sebabnya. Baiklah aku terangkan sejelas-jelasnya, aku datang dari keluarga Tio Dekie Chiu, Chiat Keng, pihak kami dengan Gincho Along Kun saling bermusuhan, sedangkan namaku sendiri adalah Tio Kun Chu. Baik kami maupun Gincho Along Kun telah memutuskan tak sedih hidup bersama dalam dunia ini, kami atau dia yang harus mati, hal itu disebabkan karena dia telah memperkosa adik seperguruanku kemudian kabur kemari. Belasan tahun lamanya aku mencarinya hampir ke seluruh jagad, tak taunya ia meninggalkan warisan kepadamu. Entah apa hubunganmu dengan dia, yang terang kau pastilah bukan manusia baik-baik. Itulah sebabnya, apabila kau tidak kubunuh, di kemudian hari akan membuat onar pula. Karena itu, biarlah kau menuntut balas kepadaku setelah kau menjadi hantu carilah aku ke Kie Chiu, tempat keluarga Tio baru saja Tio Kun Chu menyelesaikan perkataannya, mendadak ia menjadi terhuyung mengarah Tio Sin Ho. Tentu saja Sin Ho terkejut bukan main, inilah saat-saat yang menentukan mati hidupnya seketika itu juga datanglah tenaganya secara gaib, terus saja ia merenggutkan tali pembelenggu tangan dan kakinya. Entah dari mana datangnya tenaga dasyat itu, barangkali memang demikianlah yang terjadi pada setiap insan anak manusia, apabila berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, itulah tenaga naluriah, tenaga mempertahankan hidupnya. Dan dengan tenaga itu Sin Ho berhasil merenggutkan diri dari tali pembelenggunya, serem tak ia melompat maju. Hendak mendahului menyerang, tetapi sebelum dapat melakukan sesuatu, Tio Kun Chu roboh terjengkang dengan mendadak. Belatinya terlempar jauh, kedua kakinya berkelejatan lalu diam tak berkutik. Sesaat kemudian dari mata, hidung dan pelingannya mengalir darah hitam mirip buih kuda kelelahan. Tio Sin Ho tercengang, itulah akibat racun pada kitab palsu Gin Cho Ai Ong Kun, pendekar besar yang sudah lama pulang ke alam bakat tetapi masih dapat merenggut jiwa manusia. Hebat ataukah dia jahat? Dalam hal ini Tio Sin Ho merasa berhutang budi, sebab andai kata Tio Kun Chu tidak mati keracunan, pastilah dirinya yang kini mati terkapar dengan tubuh membenam pisau belati seperti si gemuk tadi. Dan teringat betapa Tio Kun Chu mati terkena racun, ia menjadi sangat kagum terhadap perhitungan Gin Cho Ai Ong Kun. Jelas bahwa Gin Cho Ai Ong Kun pasti telah mengenal tabiat dan perangai musuh-musuhnya seumpama boks yang Tojin sempat menyaksikan kekejaman Tio Kun Chu, tentu akan hilang sebagian prasangka buruknya terhadap pendekar besar Gon Cho Ai Ong Kun yang dianggapnya sebagai orang yang tidak mengenal agama dan kebajikan. Untuk beberapa saat lamanya Tio Sin Ho menjadi diam terpukau, sampai tiba-tiba tenaganya yang tadi datang telah menjadi sirna kembali dan ia segera roboh terkulai. Lebih dari seperempat jam lamanya ia rebah tak berkutik setelah bahaya yang mengancam jiwanya lenyap, seluruh tubuhnya terasa lelah luar biasa, itulah akibat pudarnya rasa tegang. Tetapi ia menyadar bahwa dirinya tak boleh dalam keadaan seperti itu terlalu lama, rumah terlalu sunyi dan mengerikan, dengan tidak munculnya si bisu setian lamanya, pastilah ia dalam keadaan gawat. Dengan sisa tenaganya ia merabah saku celananya, kemudian menelan obat pembunah yang tinggal beberapa butir, itulah obat pembunah racun buatan Li Hong Kiao Yang. Dikirimkan satu tahun sekali lewat Tio Hian Chong, walaupun belum dapat memunahkan racun Hian Beng Xin Chiang yang mengeram di dalam tubuhnya, namun setidaknya dapat membantu kesehatannya. Demikianlah, setelah menelan obat pembunah itu tangan dan kakinya dapat digerakkan kembali seperti biasa. Segera ia lari keluar kamar dan melihat si bisu niye unsi yang terbelenggu dengan kedua metu, terbuka lebar, tubuh si bisu itu tidak bergeming, sehingga Tio Xin Hong cepat-cepat menolong membebaskannya. Tak jauh dari tempat itu, Aleng dan Ayung menggelep tak tak berkutik pula. Dengan hati cemas pemuda itu mendekati, ternyata kedua binatang itu telah terbangnya wanya akibat tangan jahat. Hati Tio Xin Hong terpukul penuh haru, dengan kedua binatang itu, ia bergaul tak ubah sebagai anggota keluarga selama beberapa tahun lamanya sekarang mereka mati akibat malapetaka terkutuk. Jadi pekitnya semalam merupakan suara mereka yang penghabisan untuk pendengaran Tio Xin Hong. Apakah yang telah terjadi tanya Tio Xin Hong setelah niye unsi yang berhasil dibebaskan? Si bisu menjawab dengan gerakan tangannya, ia menceritakan bahwa ia dipukul dari belakang, sebelum dapat melawan, ia telah dibelenggu. Gerakan tangannya memberitahukan pula bahwa hidungnya mencium bau-bauan yang melumpuhkan tenaganya. Tio Xin Hong tak berkata-kata lagi, satu-satunya yang dapat dilakukan hanyalah menarik napas panjang pengalaman si bisu tiada bedanya dengan pengalamannya sendiri. Tak kala pagi hari tiba, dengan bantuan si bisu, Tio Xin Hong membawa keluar jenazah Tio Kuncu berdua temannya yang mereka kuburkan dalam sebuah liang, kemudian ia mengubur juga jenazah Aleng dan Ayung tak jauh dari kuburan kedua orang jahat itu. Pada malam harinya, oleh rasa sunyi maka Tio Xin Hong jadi teringat dengan pengalamannya ia berdidik dengan sendirinya apabila membayangkan ancaman yang sangat berbahaya itu. Ketika peti besi warisan Gin Cho Along Kun diketemukan, ia belum lagi berumur 20 tahun. Kini umurnya menanjak hampir 23 tahun, oleh kesibukan latihan-latihannya, hampir saja ia melupakan tentang peti besi itu. Sekarang setelah menyaksikan betapa Tio Kuncu saling memperebutkan dan saling mencurigai, hatinya tergerak untuk ia melihat isi kitab warisan itu yang asli, pikirnya di dalam hati, 15 tahun lamanya mereka mencari terus-menerus, mereka kemudian rela saling mengadu jiwa, seumpama warisan Gin Cho Along Kun tidak berharga sekali, tidak akan terjadi demikian sebenarnya, apakah yang tertulis di dalam kitab itu tiba-tiba teringatlah Tio Sin Ho kepada kata-kata kedua guunya yang melarangnya membaca isi kitab warisan pendekar luar biasa itu, ia menjadi bimbang sampai sekian lamanya. Dalam hatinya timbul suatu pertengkaran yang seru, sampai akhirnya ia menjenguk kolong ranjangnya. Peti besi kecil itu disimpannya di sebelah dalam, teraling oleh peti yang besar sehingga tidak terlihat oleh kedua orang jahat itu. Tio Sin Ho kemudian menyeret peti kecil itu, yang penuh debu bercampur sarang laba-laba. Dengan hati-hati ia mengambil kitab warisan yang asli, ia membalik-balik halamanya dan memperhatikan semuanya dengan sesungguh hati. Dalam hal ilmu pukulan dan kera melepaskan senjata rahasia, keterangannya jauh berbeda dengan ajaran Bok Silang Tojin dan Bok Jin Cheng. Bedanya terletak pada kelicinannya. Hampir saja aku mati di tangannya orang jahat. Bagaimana aku harus melayani orang-orang semacam mereka, Kalau aku nanti sudah turun gunung pikir Tio Sin Ho di dalam hati, kenapa aku tidak mau mempelajari warisan itu? Setidaknya untuk pembelaan diri. Kecuali itu sebagai tambahan pengetahuan pula, pastilah ada harganya daripada sama sekali tidak mengetahui. Oleh pikirannya itu, Tio Sin Ho lalu membaca dengan teliti dan seksama, diperhatikan gerak-gerik letak kaki dan tangan yang terterap pada gambar. Tiga hari tiga malam ia membaca terus-menerus. Makin lama keterangan maupun gambar dan titik tolak gerakan jurus-jurusnya terasa asing baginya. Syukurlah ia memiliki pembawaan alam yang cerdas luar biasa sekali mendengar apalagi sampai bisa membaca, lantas saja meresap dalam ingatan dan perasaannya. Dahulu, tatkala berada di atas gunung Siong San, di kuil Siao Lin Si Yee, ingatannya bisa menangkap yang diterimanya dengan sekali mendengarkan saja, juga tatkala berada di lembah Oung Tiapko. Ia memiliki ilmu ketah beban yang tinggi berkat diperolehnya lewat mimpi belaka. Demikian pula kali ini, tanpa guru, otaknya yang cerdas luar biasa telah menolongnya. Pada hari keempat, ia sudah dapat melakukan berbagai ilmu pukulan menurut ajaran kitab pendekar Gingco Al-Long Kun menghadapi suatu kesulitan itulah pada bagian pelajaran yang tiada contoh-contoh gambarnya. Sama sekali ia mengulangi lagi dan membaca lebih tertib dan seksama, namun tetap saja tak menolong seperti orang buta yang mementur jalan buntu. Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksa kunci rahasia ilmu pedangnya, barangkali ada sangkut pautnya. Dengan pikiran itu ia memeriksa bagian ilmu pedang. Terus ia melatih diri, pada mulanya semua berjalan dengan lancar, tetapi lambat laut ia terbentur lagi pada jalan buntu. Sekonyong-konyong teringatlah Tio Sin Ho dengan gambar-gambar yang terukir pada dinding kamar Gingco Al-Long Kun, apakah gambar-gambar itu sebagai keterangan tulisan, yang sama sekali tiada contohnya? Teringat itu ia tak memperdulikan waktu lagi, dengan ditemani oleh si bisu dan membekal obor serta tambang, ia menuruni jurang, sebentar saja ia sudah berada di dalam goa. Karena mulut goa telah dilebarkan, maka dengan mudah saja ia dapat menerobos masuk dengan berjalan tegak. Setelah berada di dalam kamar Gingco Al-Long Kun, Tio Sin Ho membesarkan nyala obornya, kemudian mengamati dan memperhatikan lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan sikap seseorang menggerakkan tangan dan kakinya. Dasar berotak cemerlang, dengan cepat saja Sin Ho memperoleh penjelasan tentang gambar-gambar itu, semuanya merupakan bagian penjelasan dari ajaran Gingco Al-Long Kun yang tertulis di dalam kitab warisannya, keruan saja ia menjadi girang bukan main. Di dalam kamar itu Sin Ho berlatih dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat pada gambar ukiran. Makin lama makin ia merasa menjadi lancar, dan gerakan-gerakan itu diulanginya beberapa kali sampai di dalam ingatannya. Terima kasih kata Sin Ho sambil berlutut ke arah makam Gingco Al-Long Kun yang berada di depannya, tiba-tiba terlihatlah pedang kehitam-hitaman yang masih menggeletak di atas tempat duduk almarhum yang kini dijadikan lisan. Aneh bentuk pedang itu, setengah berbentuk pedang dan setengah melengkung, pada ujungnya terdapat semacam sungut atau lidah bercabang dua. Pedang apakah ini pikir Sin Ho di dalam hati, dengan obornya ia meneliti. Pada hulunya terdapat sebaris huruf berbunyi, pedang ular perak. Selagi memperhatikan dan mengagumi bentuk pedang itu, pandang matanya melihat seongguk senjata bidik yang berbentuk kehuang dan bor, itulah senjata bidik yang istimewa sekali. Tanpa ragu-ragu lagi Sin Ho memungutnya dan mengantonginya, ingatannya terus berjalan lagi. Kini teringat kepada tulisan pendekar luar biasa itu yang tertera pada sampulnya. Bahwasannya sebagai upah jasa, diperkenankan menelan ramuan obat mustika. Ramuan obat mustika apakah yang dimaksudkan? Sin Ho jadi berteka-teki. Tak kalah kembali ke rumah pertapaan, segera ia mencari bungkusan obat tersebut yang terletak dalam lapisan peti sebelah atas, Sebagai seorang yang biasa hidup mendampingi Li Hang Kiao, dengan segera dapatlah ia membedakan antara racun dan obat. Mengingat bahwa ramuan obat yang disebutkan sebagai ramuan obat mustika itu berada dalam peti kecil, pastilah bukan barang beracun. Dengan tak ragu-ragu lagi ia terus menelannya. Tetapi alangkah terkejutnya. Tiba-tiba kepalanya menjadi pusing, seluruh tubuhnya terasa panas dingin. Beberapa saat kemudian Sin Ho melontakkan darah kental hitam.